Inilah detik-detik evakuasi jasad dua remaja korban tenggelam di Sungai Bendung Gondrok, Desa Betoho, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Sabtu Petang. Kedua korban diketahui bernama HK, 17 tahun warga Klagen Serut, dan ANH, 17 tahun warga Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan. Proses evakuasi memakan waktu sekitar 30 menit. Menurut sejumlah saksi, kedua korban dievakuasi tidak jauh dari lokasi awal berenang. Kejadian maut ini bermula saat HK dan ANH bermain di sekitar Bendung bersama kedua teman lainnya. Tiba-tiba keduanya menjaburkan diri ke sungai, tak menyangka jika sungai yang dibuat mandi tersebut sedalam 4 meter, sehingga diduga keduanya tak bisa berenang dan tenggelam. Sedangkan kedua temannya yang masih berada di pinggir sungai berusaha mencari bantuan dari warga sekitar. Selang beberapa menit warga berusaha menyelamatkan kedua korban, namun naasnya wakil dua bocah yang masih duduk di bangku sekolah SMA tersebut tak bisa diselamatkan. Kedalaman berapa mas? Kedalaman di 3 meter setengah kok. Tidak paham pak, masih main, masih main. Main biasanya. Awalnya saya dengar ada yang minta tolong, terus langsung aja menunjuk ke sini, katanya kan ada orang tenggelam. Dua orang malah itu, langsung aja cari, nggak ada alat bantu, langsung nyelam. Nyelam. Baru sama, udah nggak ada suara, orang itu kurangnya berada di dalam. Setelah dievakuasi, jasad kedua korban dibawa ke rumah sakit Dr. Sudono untuk keperluan visum pihak kepolisian. Duduk-duduk sama temannya satu kelas, empat orang. Jadi yang dua orang ingin mandi, dua orang bersama-sama. Kemudian tidak bisa berenang, dan selanjutnya dua orang temannya tadi memberikan pertolongan, tidak bisa, terus memberi, minta pertolongan kepada warga sekitar. Jadi warga sekitar turut membantu untuk memberikan pertolongan pada komunitas. Tidak lama, tadi sekitar jam 6 sore sudah diketemukan. Dan kita tidak jauh dari kedua korban tersebut, manju di dalam kali. Dari keterangan saksi, dan tadi juga dari orang tua korban, menerangkan bahwa kedua anak ini tidak bisa berenang. Jadi kemungkinan penyebab utama kan tidak bisa berenang, dan juga kalinya keterangannya dari lingkungan situ, kedalamannya itu cukup dalam, jadi sekitar 4 meter kedalamannya. Atas permintaan pihak keluarga dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di pemakaman sekitar. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV